Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Bergaya hidup sesuai dengan kemampuan Gaya hidup kita memiliki pengaruh besar pada cara kita mengatur finansial dan kesejahteraan kita Sungguh bijak kalau kita bisa mengendalikan diri dengan bergaya sesuai isi dompet Menyesuaikan kebiasaan dan gaya hidup Dengan besarnya penghasilan atau pendapatan yang penting untuk dilakukan Supaya kita bisa lebih tenang menjalani hidup Jangan sampai malah kita menupuk hutang demi menuruti gengsi belaka Hanya karena ingin tampil berkelas dengan koleksi mahal dan yang lainnya Kita nekat berhutang pada orang lain untuk membeli koleksi tersebut Berhutang untuk hal-hal yang cuma untuk menuruti gengsi belaka hanya akan menyulitkan hidup kita sendiri Faktanya gaya hidup tinggi bisa merepotkan kita sendiri Taukah bahwa sebesar 32% akar permasalahan gaji yang habis di tengah jalan adalah karena gaya hidup yang tinggi? Dikutip dari buku make it happen ada 3 akar permasalahan penghasilan yang tak kunjung cukup Salah satunya adalah masalah gaya hidup yang tinggi Terlebih jika mengikuti perkembangan gaya hidup yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang mumpuni Maka uang bisa cepat habis begitu saja Lebih membandingkan gengsi tanpa diimbangi dengan kemampuan mengatur finansial yang baik Juga hanya akan membawa petaka Pasti kamu tidak mau hidup berantakan karena terlalu menuruti gengsi Fakta lainnya hidup kita bukan hanya untuk hari ini saja Apakah kamu termasuk dalam golongan generasi milenial? Para ahli dan peneliti menyebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir awal tahun 1980-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran Generasi milenial punya tantangan yang besar dalam hidup Bahkan dalam urusan finansial, generasi milenial punya tantangan yang sangat besar untuk dihadapi Dalam buku loving the wanted soul disebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi paling terdidik sepanjang sejarah manusia Hanya saja generasi yang dikenal paling pintar ini memiliki kondisi finansial yang buruk Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya penghasilan yang diperoleh Generasi milenial dan berbagai tuntutan hidup yang harus ditanggung Belum lagi dengan tuntutan utang, cicilan, tanggungan hingga tunggakan yang bisa menjadi beban stres yang cukup berat bagi generasi milenial Ada baiknya kita selalu membuat perencanaan yang matang soal kehidupan kita Hidup tak hanya untuk hari ini saja Sebelum menekat berutang demi gengsi belaka Lebih baik kita lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan Sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan dan isi dompet Fakta terakhir adalah menurut gengsi itu tak akan ada habisnya Dikutip dari buku Money Smart Parent Panduan praktis perencanaan keuangan orang tua baru Menurut perita Habsarigozi, berutang apabila ditujukan untuk hal baik dan produktif, tentu saja boleh Istilahnya Debt Management Yang berbahaya adalah bila kita mengambil utang jahat Utang jahat ini utang yang diambil untuk konsumsi sehari-hari Mengambil utang untuk konsumsi sehari-hari sangat tidak disarankan Menurut gengsi sungguh tidak akan ada habisnya Berutang demi menurut gengsi dan gaya hidup tinggi akan membuat kita lelah sendiri Jadi daripada hanya menyiksa diri demi hidup untuk gengsi Lebih baik bijak atur keuangan dan penghasilan kita Sambil terus berupaya melakukan yang terbaik Agar rejeki kita selalu lancar ke depannya Kali ini kita akan membahas tentang contoh hidup sederhana agar masa depan lebih baik Kalau berbicara mengenai contoh hidup sederhana Ada satu gaya hidup yang saat ini sedang cukup populer dan membantu kamu Gaya hidup yang bisa kamu aplikasikan Sebagai contoh hidup sederhana saat ini adalah gaya hidup minimalis Gaya hidup minimalis merupakan salah satu contoh hidup sederhana Namun bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan Menurut penjelasan mengenai gaya hidup minimalis Contoh hidup sederhana berarti menjalani hidup dengan kesederhanaan Kesederhanaan yang dimaksud dalam konsep gaya hidup minimalis ini Bukan berarti hidup apa adanya Namun kesederhanaan tersebut mengacu pada konsep yang menitik beratkan Perubahan sudut pandang kamu terkait hidup berkecukupan Sudah bukan rahasia lagi Kalau gaya hidup yang kamu jalani saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar Terhadap kondisi keuangan kamu Gaya hidup berlebihan Lambat laun akan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap beban pengeluaran kamu setiap bulannya Sedangkan dengan menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis Sudut pandang kamu akan lebih difokuskan pada aspek hidup untuk memenuhi kebutuhan Pembunuhan kebutuhan sebagai contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini Mengacu pada setiap keputusan yang kamu pilih Perlu didasari oleh kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan kamu sehari-hari Dan bukan didasari oleh memberi kepuasan terhadap keinginan kamu Bukan berarti dengan menjalani contoh hidup sederhana Kamu tidak akan merasa puas Kepuasan dari menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini Dibuat secara jangka panjang Sehingga di masa depan saat kamu memutuskan untuk tidak lagi aktif atau pensiun dini Kamu bisa secara penuh dan bahagia menjalani hidup dengan hal-hal yang kamu punya Selain itu, dengan menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis Kondisi finansial kamu pun akan tetap terjaga Bahkan bisa kamu alokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi Demi memperkuat kondisi finansial kamu Menekan pengeluaran berdasarkan kebutuhan saja memang bukan hal yang mudah di awal-awal Ketika menjalani contoh hidup sederhana Namun jika kamu yakin bahwa Kamu mampu dan menginginkan manfaat untuk hidup di masa depan dengan kondisi finansial yang kuat Maka kamu bisa coba terapkan beberapa langkah dalam menjalani gaya hidup minimalis Sebagai contoh hidup sederhana Yang pertama, sesuaikan pola pikir Dalam memulai menjalani gaya hidup minimalis sebagai contoh hidup sederhana Hal utama yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan pola pikir terlebih dahulu Pola pikir merupakan hal yang penting dalam menerapkan gaya hidup minimalis Penyesuaian terhadap pola pikir serta sudut pandang ini memang tidak bisa terrealisasi atau teraplikasikan secara instan Untuk itu, kamu perlu menyesuaikan pola pikir dan sudut pandang terlebih dahulu Mulailah menjalani contoh hidup sederhana dengan hal-hal kecil Seperti mendaulukan kebutuhan sehari-hari saat membuat anggaran pengeluaran Setelah itu, kamu akan punya gambaran Berapa banyak sisa uang yang bisa kamu gunakan atau alokasikan untuk keinginan kamu Alokasi dana untuk keinginan ini pun perlu kamu perkecil secara berkalah Sehingga kamu pun terbiasa untuk menyesuaikan uang ke dalam tabungan demi masa depan Kedua, lakukan analisis tentang perbedaan gaya hidup Selain membuat anggaran pengeluaran Kamu pun harus mulai melakukan analisis terhadap keuntungan dan kerugian dari gaya hidup yang kamu miliki saat ini Analisis tersebut bisa jadi acuan Apakah contoh hidup sederhana yang sedang kamu coba saat ini berhasil atau tidak Catat kelebihan dan keuntungan dari perubahan gaya hidup kamu sebagai langkah lanjutan dari contoh hidup sederhana ini Dengan memberi catatan tersebut, kamu juga perlu mencari solusi dari kekurangan yang ditemui Agar kamu bisa menjalani gaya hidup minimalis sebagai bentuk contoh hidup sederhana Lebih baik lagi setiap harinya Ketiga, mulai terapkan solusi dalam contoh hidup sederhana Solusi yang kamu temukan dari hasil analisis terhadap hal ini perlu segera kamu terapkan Namun, ada baiknya untuk menerapkan solusi contoh hidup sederhana secara satu persatu atau secara berkala Mulailah dengan solusi yang tidak terlalu signifikan terlebih dahulu Makan siang misalnya Biasanya kamu membeli menu makan siang untuk disantap di kantor atau tempat kerja Dengan mengaplikasikan hidup sederhana kamu bisa saja menggantinya dengan bekal dari rumah Selain hemat, kamu juga bisa menjaga kadar kesehatannya yang juga bermanfaat bagi tubuh di masa depan Setelah berhasil menjalani hidup sederhana dengan hal-hal kecil, mulai periksa catatan keuangan kamu Jika ada peningkatan atau penguatan terkait kondisi finansial Kemungkinan kamu akan mudah untuk menjalani hidup sederhana lainnya yang tergabung dalam gaya hidup minimalis Keempat, menyorotir barang di sekitar kamu Ya hidup eksesif atau lawan dari contoh hidup sederhana Bisa dilihat dalam keseharian kamu melalui kehadiran barang-barang yang terlalu banyak di rumah Agar kamu bisa menjalani hidup sederhana dalam skala yang lebih besar dan signifikan Mulailah melakukan penyorotiran untuk setiap barang yang kamu miliki Kamu bisa pisahkan barang yang memang berguna dan mampu memudahkan hidup kamu sehari-harinya Kamu bisa mengurangi barang-barang yang tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan kamu Kamu bisa menjual atau mendonasikan barang-barang tersebut Misalnya di rumah kamu, ada lebih dari dua sepatu olahraga Kamu bisa mulai menyisahkan dua sepatu yang kamu perlu dan suka Untuk menjual kembali atau mendonasikan sisa sepatu olahraga yang berlebihan tersebut Mulailah untuk selalu merasa cukup dengan apa yang kamu punya Agar hidup sederhana bisa diterapkan secara maksimal Kelima, mulai fokus terhadap aspek penting Ketika kamu secara perlahan merasa cukup dengan gaya hidup minimalis Lambat laun kamu pun akan mulai fokus terhadap hal-hal penting yang ada dalam diri kamu Contohnya, kesehatan dan hobi Dengan merasa cukup setiap saat Kamu akan mudah untuk membagi fokus dalam menjaga kesehatan kamu secara rutin Selain itu, kamu pun bisa melewakan waktu kamu Untuk melakukan hobi dengan lebih leluasa Kedua hal penting tersebut dapat membuat kamu hidup dengan lebih nyaman di masa depan Itulah tadi beberapa contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih baik Kali ini kita akan mempertangkan tips menjalani cara hidup hemat Salah satu cara yang bisa kamu lakukan Dalam meningkatkan kekuatan keuangan adalah dengan berhemat Tapi nyatanya masih banyak yang sulit menarakannya Terkadang bagi kamu yang tinggal di kawasan perkotaan Menemukan cara hidup hemat lebih sulit daripada mempersiapkan masa depan melalui investasi aset Padahal kalau keduanya dilakukan secara selaras Tidak hanya akan menambah kekuatan, perkembangan keuangan pun memiliki kemungkinan untuk bergerak dengan stabil Tidak dapat dibukiri Di era yang serba digital saat ini, godaan untuk menjalani cara hidup hemat Untuk kamu yang tinggal di perkotaan terbilang cukup sulit Pasalnya akan sangat mudah sekali mengakses informasi terkait hal-hal yang dapat menarik perhatian Misalnya, barang atau gadget terbaru Hingga tempat makan yang unik dan menarik Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk terus-terusan memenuhi keinginan daripada kebutuhan Akan membawa dampak yang kurang baik untuk kondisi keuanganmu Apalagi kalau kamu mempersiapkan keuangan untuk kebutuhan di masa depan Oleh karena itu, pengendalian diri jadi kunci utama Menjalankan cara hidup hemat demi masa depan yang lebih baik Untuk dapat hidup secara aman dan nyaman Pengendalian diri dari cara hidup hemat ini Tidak serta-merta sekedar mengatur keinginan kamu saja Namun, kamu perlu juga membuat rencana terbaik yang sesuai agar kesehatan finansialmu terjaga dengan baik Terutama untuk kamu yang tinggal di kawasan perkotaan Pasalnya kalau kamu tidak benar-benar serius Mengendalikan diri untuk mulai belajar tentang cara hidup hemat Bisa-bisa kamu berada di kondisi yang merugikan Dan sulit untuk merealisasikan masa depan yang kamu inginkan Untuk membantu kamu menjalani cara hidup hemat Berikut rekomendasi tips-tips yang bisa kamu ikuti Untuk menjaga kamu ke masa depan yang lebih baik Yang pertama, cobalah buat skala prioritas Kalau kamu ingin memulai cara hidup hemat Kamu bisa coba untuk membuat skala prioritas untuk kebutuhan dan keinginanmu Kamu bisa buat skala prioritas ini untuk kebutuhan ke dalam bentuk daftar yang perlu kamu penuhi setiap bulannya Pastikan untuk menaruh daftar-daftar kebutuhan di tingkatan yang paling atas Seperti belanja makanan bulanan, transportasi, serta pembiayaan utilitas lainnya Sekiranya hal tersebut sudah bisa kamu penuhi Barulah kamu bisa mulai menambahkan daftar keinginan di dalam skala prioritas tersebut Jangan lupa bahwa kamu pun harus bijak dalam membuat daftar tersebut Jangan sampai keinginan kamu malah melebihi kebutuhan Agar tidak terlihat sebagai pribadi yang boros Kedua, pastikan pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan Selain membuat daftar skala prioritas Demi melanjutkan cara hidup hemat yang optimal Kamu juga perlu membuat neraca keuangan Neraca keuangan ini bisa berupa daftar atau tabel yang menjelaskan perincian pendapatan dan pengeluaran kamu Sebaiknya kamu mengalokasikan terlebih dulu pendapatan yang kamu punya untuk kebutuhan esensial di dalam hidupmu Kalau kamu menemukan dari daftar kebutuhan saja pengeluaran kamu lebih besar daripada pendapatan Segera temukan alternatif dengan nilai yang lebih rendah agar kebutuhan dapat terpenuhi semuanya Alangkah tidak bijak kalau kamu memaksakan untuk memenuhi keinginan di saat kondisi pendapatan tidak memungkinkan untuk menutupi pengeluaranmu Ketiga, bijak dalam berbelanja Dalam menerapkan cara hidup hemat, bijak dalam melakukan pembelanjaan memiliki peran penting Agar menjaga kondisi keuangan tetap baik Bijak dalam berbelanja bisa kamu lakukan dengan cara memilih barang-barang pemenuhan kebutuhan yang sedang diskon Kalau kamu berbelanja di supermarket Bahkan kamu bisa mengubah pola berbelanja kamu dari supermarket ke pasar tradisional Keuntungan berbelanja di pasar untuk kebutuhan esensial seperti makanan adalah Kamu bisa menawar harga Jadi kemungkinan untuk memiliki uang sisa dari budget belanja yang kamu siapkan bisa kamu alokasikan ke pos lainnya seperti tabungan Kempat, terapkan gaya hidup minimalis Kami yang sudah terbiasa dengan membuat skala prioritas terhadap kebutuhan dan keinginan Lalu sudah dengan cermat memantau pengeluaranmu Tahapan untuk menjalani cara hidup hemat bisa kamu lakukan dengan mengubah gaya hidup Agar tetap hemat, kamu bisa menerapkan gaya hidup minimalis Gaya hidup yang mementingkan tentang pemenuhan kebutuhan ini dapat membantu pola pikir kamu agar lebih cermat saat melakukan pembelanjaan Pola pikir cermat dalam berbelanja merupakan salah satu keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan menerapkan gaya hidup minimalis Kelima, jagalah kesehatan Taukah kamu, kalau kesehatan juga punya peranan penting agar kamu selalu dapat menjalankan cara hidup hemat dimanapun kamu berada Tidak bisa dipukiri lagi bahwa sehat itu mahal harganya Kalau kamu tidak menjaga kesehatanmu secara baik-baik Bisa-bisa setiap bulan kamu perlu mengatur keuangan dengan jumlah banyak untuk biaya pengobatan Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan cara hidup hemat Menjalankan pola hidup yang sehat seperti rutin berolahraga Dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi merupakan cara yang mudah untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit Dan juga keuangan tetap dalam ambang batas yang sehat Kenapa menabung secara disiplin? Bagi kamu yang sudah mengikuti beberapa tips tadi secara cermat dan teliti Tapi masih merasa kondisi keuangan belum berada di titik aman Untuk aman, cobalah untuk menabung Kalau kamu ingin menjalankan cara hidup hemat di manapun kamu berada Menabung merupakan aktivitas yang perlu kamu lakukan Untuk awalnya, kamu tidak perlu menabung dengan jumlah 30 hingga 50% dari penempatanmu Mulailah dengan jumlah yang cukup teratur tapi konsisten Dengan konsisten ini, nantinya kamu akan tertarik untuk melakukan peningkatan Agar target finansialmu di masa depan cepat tercapai Dengan menabung secara disiplin, kamu memahami pentingnya Merealisasikan masa depan yang lebih baik, aman dan jaman Itulah tadi tips menjalani hidup hemat demi persiapan masa depan Semoga ini bermanfaat, sekian dan terima kasih